Intro Hai teman-teman selamat datang di edutalk Kali ini masih bersama dengan Kalira Ras Dan seperti di minggu-minggu sebelumnya ya Aku masih bakal ngobrol sama siswa-siswi SMA di Jogja yang benar prestasi Dan kali ini datang lagi ada dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta Aku perkenalkan dulu ada Raya Hai Raya Halo perkenalkan nama saya Radiana Raya Pamukasadi Washtonu Dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta Oke dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta Akademia Jogja eh Akademia Jogja Dari SMA Negeri 1 SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta Kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama Raya Tentang prestasinya Raya yang ternyata Baru 7 bulan ya di MUHI ya Gimana ceritanya awalnya bisa pindah ke MUHI? Karena sebenarnya kalau masuk MUHI itu Emang dari awal masuk SMA sih sebenarnya Cuman karena kemarin pandemi COVID Jadi PBDB yang di Jakarta sendiri juga lebih telat dibanding yang di Jogja Jadi pas Jakarta yang selesai PBDB Ya itu Jogja udah keburu selesai Oh jadi telat gitu ya daftar ke MUHI nya ya Tapi emang dari awal udah mentargetkan ya Pengen sekolah di Jogja gitu Soalnya kan emang dari awal rencananya pengen kuliah disini soalnya Oh gitu Tapi ada kakak, adek atau? Ada kakak Oh gitu Jadi memang pengen meneruskan di kota pelajar gitu ya Oke, Raya ini punya prestasi di bidang matematika dan juga fisika Dan ini ditorehkan waktu masih ada Mas baru 7 bulan di MUHI gitu Kapan itu waktu awal-awal pindah banget atau? Baru sebentar 2 bulan, sebulan hitungannya Berarti akhir-akhir kelas 11 ya Iya, mendekati akhir Oke Nah ini menarik nih Karena Raya pindahan dari sebelumnya di Jakarta ya Di Jakarta pindah ke MUHI Terus waktu itu mungkin langsung ikut lomba Tapi di sisi lain juga harus beradaptasi nih sama lingkungan baru gitu Gimana waktu itu Raya ngejalanin? Kalau sebenarnya masalah adaptasi Sebenarnya saya sebenarnya sudah terbiasa Soalnya emang kehidupan keluarga saya sering pindah-pindah Karena dulu saya kelahiran Semarang nih Itu umur saya 2 tahun itu langsung pindah ke Surabaya Oke Itu di Surabaya itu 12 tahun Berarti saya SD sampai SMP semester 1 Itu di Surabaya Oke Setelah itu semester 2 saya pindah ke Jakarta Oke 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 Jadi udah cukup sering menghadapi lingkungan yang baru ya Nanti deh kita di akhir tanya tipsnya Diri Raya kayak apa Terus abis itu pindah ke MUHI gitu ya Mungkin tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi gitu Nah terus untuk pelajaran kan sama-sama aja Atau ya mirip-mirip ya sama materi-materinya? Kalau materi sebenarnya sama aja sih Cuma mungkin karena perbeda dari gurunya aja mungkin Agak beda soalnya Oke oke Tapi betah kan sejauh ini? Betah Terus ikut berbagai lomba ini Apakah memang udah dari kecil? Dari SD sebenarnya Oke Dari SD dulu kalau saya cerita itu SD itu sudah disiapin tuh di MUHAMAD 4 Surabaya itu Oke Waktu saya tuh emang ada ex-kulia tuh buat lomba kayak Science Club, Math Club dan semacamnya Waktu itu saya ikutnya Science Club Waktu itu dari kelas Ikut lomba itu kelas 4 ikut MUHAMAD dia Educational Award, MA Award Waktu itu lombanya saya ingat itu di Malang, di UMM UMM Waktu itu bangkatnya subuh-subuh Soalnya offline disana Terus entah mengapa kan dulu saya ikutnya IPA Kelas 5 tuh guru yang Math Clubnya tuh Maksa saya ikut untuk Matematika Bahwa saya emang dulu awalnya nih IPA sebenernya Oke, terus Waktu itu guru saya maksa saya buat ikut saya Matematika Dan alhamdulillahnya waktu itu kelas 5 Waktu itu ke lomba KMNR Kompetisi Manematika Naralaria Realistik itu Dari kelas 5 tuh sampai Karena emang jenjangnya agak itu Waktu itu alhamdulillah lolos sampai tingkat provinsi itu Oke Waktu itu sampai kelas 6 itu akhir terakhir Sebelum UN tuh baru selesai Oh gitu Oh ada tahapan-tahapannya dari kota ke provinsi gitu ya Oh gitu Jadi awalnya ikutnya sains Terus nyoba-nyobain Matematika Karena dipaksa dia Gak sengaja kecempung Tahunya menang gitu Terus habis itu dilanjutkan lagi Sampai SMP Masih lanjutkan lomba? Iya di SMP Di SMP 6 kan Waktu itu saya di SMP 6 Surabaya tuh Emang niatnya Sudah sekolahnya tuh sudah nyiapin saya Niatnya buat lomba Cuman berhubung waktu itu saya Ayah saya pindah tugas ke Jakarta Saya pindah ke Jakarta Oke Nah di Jakartanya itu Di SMP 4 Saya bukan di Jakarta ya sebenarnya Di Daerah Katanggarang Selatan Oh Tangsel Oke Nah itu Saya tuh alhamdulillahnya waktu itu pindahan itu Kelas 8 saya terpilih Jadi perwakilan sekolah di KSN Oh oke Waktu itu KSN apa ikutnya? IPA juga atau Matematika? Matematika Oke Jadi waktu SMP konsernnya lebih ke Matematika ya? Matematika Nah terus di SMA ini baru mencoba dua-duanya lagi Iya Kok akhirnya milih fisika instead of kimia dan biologi? Kalau dibilang milih fisika mungkin karena emang basicnya kan saya suka Matematika nih Oh oke Jadi mungkin menjala apa Apa ya bahasanya Nyambungnya tuh ke fisika Oke Emang-emang minat saya juga kasih itu soalnya Hmm 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 Nah terus di SMA ini akhirnya ikut lomba lagi waktu itu persiapannya gimana nih? Apalagi buat seorang raya yang anak baru tuh apakah langsung ikutan kayak semacam OSN ya kah? Atau ikut pembimbingan atau gimana? Mungkin sebenarnya kalau ikut lomba Kalau sebelumnya mungkin ikut dari ekskulnya sendiri yang di Mugi kan ada tuh yang Olim buat Olim itu Nah saya ikutnya yang Matematika Jadi waktu itu mulai ikut ekskul itu ditawarin sama guru pembimbingnya waktu itu Pak Aziz Nyaranin ikut lomba ikut akhirnya Oke Setelah ikut terus-terusan Alhamdulillah dapat medal di Oh oke Itu yang Matematika? Iya Yang Fisika? Kalau Fisika saya tertarik sendiri emang Oh gitu Padahal nggak ikut Kek Olimnya ya? Soalnya emang karena jadwalnya kan bersamaan gitu waktu itu Jadi nggak bisa ikut barengan Nah waktu itu terus gimana? Kamu ikut sendiri yang bimbing siapa atau lebih? Belajar sendiri Oh iya? Belajar sendiri Terus abis itu ikut yang ngadain mana lombanya? Waktu itu saya kebanyakan ikutnya dari posi Oke Terus pencapaian tertinggi saya kemarin Alhamdulillah dapat medali perunggu dari Hong Kong Internasional Matematika Olympiad Eh ini pas waktu di MUHI banget? Iya Hah berarti waktu 7 bulan di MUHI kamu diikut lomba banyak banget dong Udah banyak Udah berapa tuh berarti Berapa berapa? Total saya sudah dapat 13 medali kayaknya Wow ini sudah di 2 bidang ini ya? Iya Oke 13 medali berarti kalau yang diikutin lebih banyak 20an ada? Enggak Cuma ya itu aja Oh berarti rata-rata 13 ini kamu selalu menang ya? Iya Ngapain nanya sih aku ya? Oke 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 Raya mungkin ini kalau misalkan yang paling nonton EduTalk pada penasaran kayak Wow 13 lomba dan dapat 13 medali gitu Apa yang bisa menurut kamu tuh bisa membuat kamu mencapai hal ini gitu? Mungkin dari keterbiasaan saya dari SD sama SMP itu terbiasa dapat tuh latihan atau pembelajaran materi-materi dari soal lomba yang apa ya bahasanya tuh banyak logikanya Oke Nah jadi apa ya bahasanya tuh jadi buat saya yang suka matematika kan memang basicnya logika tuh Oke betul Lebih gampang aja yang ikutnya gitu Oke 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 Nah kalau untuk dari sekolah sendiri gitu Waktu itu dukungannya seperti apa sih buat Raya yang seorang anak pindahan ini gitu? Alhamdulillahnya sih dukungan sekolah emang ada banyak Jadi setiap rata itu masih ada pembinaan biasanya Pembinaan walaupun itu apa maupun itu dari ekskol atau emang gurunya sendiri Sekolah menghimpun anak-anak yang ikut lomba tadi Iya Untuk ada pembinaan sendiri gitu Oke kalau dari orang-orangnya Raya Apakah memang dari awal kayak ini ya quote-unquote biasanya suka maksa ayo deh ikut lomba ini gitu Enggak Enggak sebenarnya saya apa sebenarnya kan saya tiga bersaudara itu emang tiga bersaudara itu emang seneng nyari lomba itu emang keinginan sendiri-sendiri Oh emang tiga bersaudara ini mungkin berkompetisi ya kayak wah gitu Iya nyari pengalaman gitu lah biasanya Dan itu Raya itu anak bontot berarti Iya Oh dari kakak-kakaknya memang udah suka ikut lomba juga ya Iya Mungkin karena mengamati kakaknya ya Iya Tapi bidangnya sama sama kakak? Kalau sama kakak agak beda Oke Kakak saya yang pertama lebih ke arah teknik Oke Langsung ke sana sama biologi sebenarnya Terus kalau kakak yang kedua lebih ke arah bisnis Oh gitu Nah ini kalau yang Raya lebih yang ke sains banget ya Matematika dan Fisika gitu Nah kalau di kelas tiga ini apakah masih aktif ikut lomba-lomba? Masih Masih kemarin baru kemarin minggu nggak salah tuh lomba yang Fisika UNG Menang juga? Belum masih penyisian nanti jam tiga pengumuman Bakal lanjut apa nggak? Ini kita record jam 14.43 kita lihat 17 menit lagi apakah Raya lolos Kalau terus nanti tahapnya apa? Semifinal Oke Itu kapan semifinalnya? Besok minggu Besok minggu Oke terus habis itu? Kalau lolos dua minggu kemudian final Oh ini untuk setingkat SMA berarti? Oke 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 Keren 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 kita tunggu Ya ini penasaran juga nih Gede kan nggak tapi? Ya lumayan lah Atau kayak udah sampai seringinnya ikut lomba kayak Ya udah lah nanti dulu Ya udah lah ya nanti dulu sih gitu juga sih Oke 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 Nah Raya Kalau dari Raya sendiri Dari kecilan memang sudah konsisten ya Apalagi emang hobi banget nih nyari lomba gitu Metode belajar yang dipakai sama Raya Itu seperti apa? Kalau metode belajar sih Saya lebih seneng baca buku sendiri sama nyari info sendiri Oh jadi malah nggak suka yang private gitu ya atau gimana? Kalau private sebenarnya seneng Cuman kalau memang nggak ada gurunya Atau emang saya sendiri yang nyari Saya lebih seneng saya usaha sendiri Nyari sendiri Oh gitu Soalnya kan pengalaman Mungkin sambil nyari pengalaman Kira-kira kalau belajar kayak gini Dapetnya gimana? Atau kalau misalnya kayak gini juga Nanti dapetnya kayak gitu Oh iya 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 Jadi karena bisa lebih memahami juga Iya Kalau nyari sendiri Kan bisa ngatur sesuai bahasa kita sendiri Oke dari situ Nah terus lomba terdekat yang mau diikutin Mungkin selain yang WNJ ini ada lagi nggak? Atau fokus juga? Kemarin niatnya ikut lomba UGM Fisika Cuman berhubung kemarin UTS Jadi nggak lihat ternyata pendaftarannya udah ketutup Oh gitu Kalau anian selanjutnya Besok pendaftaran taki Oktober Lombanya November itu matematika UGM Oh gitu Ini pengen ikut juga? Pengen Soalnya dulu SMA juga sempat ikut Oh Tapi memang kategorinya ada untuk SMA-SMA gitu kan? Iya Oke 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 Nah Raya ini kan masih cukup aktif ya Berarti ikut lomba Dan memang berniat untuk selalu aktif ya SMA ini gitu Gimana dari Raya sendiri untuk membagi waktu antara fokus lomba yang cukup banyak ini Dan sekarang apalagi lagi UTS gitu Ketetetaran nggak? Enggak Gimana cara ngatur waktunya? Berhubung kemarin kan sebelum lombanya kan berhubung sebelum UTS Jadi lebih fokus ke Citu dulu ya Citu dulu Berhubung sekarang masih nyunggui hasil pengumuman kemarin Jadi masih fokus UTS Raya selain mungkin dari dorongan diri sendiri Dan juga pengaruh dari kakak-kakak kamu gitu Nah apa sih dorongan diri sendirinya kamu tuh yang bikin Raya kayak ikut lomba terus deh gitu Ada rasa apa sih gitu ketika ikut lomba? Penasaran aja aku Rasa apa ya? Kalau pengen ikut lomba tuh emang pengen aja Entah mengapa itu emang pengen aja Suka kompetisi kan? Iya mungkin suka kompetisi mungkin Suka kompetisi, suka problem solving gitu gimana? Atau nggak mungkin nyari hadiahnya juga Nyari reward Ya nggak apa-apa Price hunter hadiahnya nggak apa-apa Gitu lumayan ya bukan bukan ya Oke apalagi 13 lomba nih kamu udah nabung banyak banget ini pasti Iya Oke dari situ terus Karena nyari hadiah, nyari pengalaman juga Iya Gitu ya Oke 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 Tapi kegiatan di kelas 3 apakah sudah cukup padat gitu? Apakah masih aktif di X School? Atau kalau ikut lomba-lomba ya udah berarti tinggal belajar sendiri atau gimana? Kalau kelas 3 sekarang ini mungkin karena fokus buat persiapan nanti SNM jadi mungkin lebih lombanya dikurangin dikit Gak kayak dulu kelas 11 kan 13 cuma dalam waktu 1 semester berarti hitungannya Oh iya benar sih ya Itu hampir kayak setiap minggu kamu lomba nggak sih? Iya pasti Iya, setiap minggu Hampir setiap minggu itu nggak ada Setiap minggu atau setiap bulan itu ada lomba gitu Iya 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 Cuman berubung sekarang udah kelas 3 sama orang tua saya mending disuruh jangan dulu Kalaupun emang pengen lomba kalau bisa yang dari UNIF Oke Biak-biak gaminya bisa bener-bener masuknya terjamin lah bahasanya Iya dan bisa dipakai untuk portokopila kamu juga ya Iya niatnya itu juga Emang keinginan kuliah di Jogja itu pengen ambil jurusan apa Raya? Kalau pengennya niatnya di UGM ambil teknik fisika sama MIPA Oke emang udah pengen lanjutnya ke fisika juga gitu ya Kapan sih pertama kali momen Raya tuh kayak suka banget ya kompang fisika gitu Mungkin waktu itu saya sering baca buku yang apa ya Mbaknya tahu buku Wai Apa? Buku Wai Iya itu yang isinya kayak kompeng yang ngomongin tentang bidang-bidang apa itu yang di sains gitu Mungkin karena dari saya situ saya kayak hobi saya langsung baca ke arah yang bau-baunya sains gitu Jadi awalnya dari situ gitu yang mulai tertarik dan digali-gali terus eh kebablasan Keterusan sampai sekarang gitu ya Oke sekarang kita ngomongin Raya sebagai mungkin salah satu siswa yang dalam perjalanan sekolahnya sering banget pindah-pindah gitu Pernah nggak sih kamu di momen ngerasa aduh kayaknya nggak fit in deh di lingkungan ini gitu Mungkin waktu jaman SDK atau jaman kamu lebih muda dari sekarang gitu Sebenernya kalau masalah tidak sesuai dengan lingkungan sebenernya sih nggak ada Oke Jadi berhubung mungkin saya emang adaptasinya cepat Nama sendiri justru saya agak pendiem jadi kan nggak begitu meratin atau peduli atau gimana itu Jadi senangnya saya sendirilah bahasanya Kalau ngikutin adaptasinya ngeliatin dulu nanti kalau emang udah sesuai baru saya itu Oke Di bawah santai aja sih Kalau yang metode yang diterapkan sama Raya waktu kemarin pindah ke MUHI itu lebih ke gimana pembawaan kamu Mungkin karena kemarin awal masuk MUHI kan masih online jadi ngeliatin temen-temen dulu Terus pas offline saya masih berhatiin mungkin nanti kalau udah langsung itu aja Oke Langsung nyari temen-temen Tapi sekarang sudah cukup banyak ya temen-temennya Sudah Banyak ya temen-temen yang sekarang ya Offline-nya mulai kapan sih? Offline-nya kemarin Februari akhir Soalnya saya pindah Februari akhir itu Pindahnya Februari akhir? Pindah ke Jogja Februari akhir cuma masuk SM MUHI-nya itu Januari kan awal semester soalnya Oh iya iya Jadi satu bulan sempat offline Terus abis itu itu ya lanjutnya di MUHI udah mulai offline Oh oke 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 Tips dong dari Raya untuk biar jadi mungkin pribadi yang mudah beradaptasi Karena kita semua kan pasti nggak terhindarkan ada di kondisi itu ya Termasuk ketika nanti kuliah akan ketemu orang yang backgroundnya lebih luas lagi gitu Kalau dari kampus jadi gimana? Kalau dari aku sendiri sih mungkin kalau emang pengen adaptasi yang cepat Mungkin di bawah pertama di bawah santai aja Ngeliatin suasana kira-kira kalau sesuai ya diikutin aja Observasi dulu ya Observasi dulu Soalnya kalau misalnya tiba-tiba langsung jamin Takutnya nanti pergaulannya salah Takutnya itu aja Ngeliatin dulu Terus baru mulai pelan-pelan masuk gitu ya Oke Pengalaman Raya pribadi yang didapat gitu selaku orang Kan nggak semua orang punya kesempatan kayak Raya nih Yang bisa ngerasain sekolah di berbagai kota gitu Menurut Raya apa sih pengalaman yang jadi buat kamu tuh menyenangkan gitu Eh sekolah pindah-pindah kota ternyata tuh nyenangin juga gitu Apa ya mungkin dari Kalau saya sendiri sih ngeliatin dari pindah-pindah gitu mungkin banyak temen juga Oke Nyariin temen atau Mungkin liatin budayanya juga Bedanya apa gitu aja sih Oke Tapi banyak berkomunikasi sama temen-temen lama kamu nggak Raya? Masih Oh iya masih tetep dijaga ya komunikasinya ya Oke jadi nanti Insya Allah nanti kalau kuliah udah nggak ke Repotan untuk beradaptasinya gitu Seru-seru-seru-seru-seru Terus kalau dari Raya juga mungkin apa sih hal yang disyukuri sama Raya Ikut banyak lomba dan konsisten sama pilihan kamu dari sekarang ini Ngaruhnya ke mungkin jalan pikiran kamu atau cara kamu untuk menerima pelajaran di sekolah itu apa? Mungkin dari pengalaman saya ikut Pemba kan karena lomba tadi soalnya banyak mungkin basicnya logika gitu ya Jadi kita lebih kebiasa tuh nangkepin pelajaran tuh sesuai dengan bahasa kita Oke Jadi walaupun nanti dikasih soal yang emang agak bahasanya quote on quote Kayak hot, pizza, atau yang tingkatin yang susah tuh Oke Kita nggak kesusahan nggak panik sendiri Bisa langsung utak-atik lah bahasanya Iya Utak-atik sendiri nanti ngerjainnya bisa Oke 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 Sekarang mungkin tips supaya tetep konsisten gitu Karena kan kamu dari awal banget nih Sukanya fisika Emang berkuliah juga pengen ambil fisika gitu Apa kalau dari Raya sendiri Motivosi ya tadi ya Iya mungkin biar tetep konsisten gitu Kalau biar konsisten mungkin ngambil mimpi aja sih ngeliatin mimpian Kalau emang pengen impiannya disana ya sebisa mungkin lah Karena emang kan kalau pengen nyari impian kan harus sungguh-sungguh banget tuh Harus sampai Harus sampai kayak bener-bener kayak Apa ya bahasanya? Ngabdi banget lah Buat nyari impiannya itu gitu bahasanya Jadi Sampai sekarang ya Fokus ke situ gitu ya Didalamin banget gitu Dengan cara nyari materi kira-kira nanti dikulih apa nih materinya Terus nanti ke depannya Kan saya impian saya pengen jadi ilmuwan nih Iya Pengen jadi ilmuwan Itu kan kita harus nyari ngulik nih Kira-kira apa sih yang kita pengen teliti gitu Terus nanti Mungkin nanti kita dari situ jadi apa ya titik mulanya gitu lah bahasanya Titik mulanya nanti kita kalau misalnya pengen jadi gini nanti kita belajar apa nih gitu Nanti setelah belajar ini nanti gimana-gimana gitu Ada nggak yang diedolakan gitu sosok yang kayak keren banget nih gitu Ya mungkin yang juga menginspirasi Raya untuk Kayaknya aku pengen jadi ilmuwan deh gitu Atau topik apa yang bikin kamu ketrigger untuk Aku jadi ilmuwan gitu Kalau pengen jadi ilmuwan sih sebenernya mungkin dilihat dari Apa ya Dulu apa sempat denger tuh ada kata-kata itu Kalau sebaik-baiknya manusia itu Manusia yang berguna bagi orang lain Ah setuju-setuju Terus-terus dari situ? Dari situ saya juga sempat lihat waktu itu dari komik gue itu ngomongin si Alfred Nobel Oke Kan dia di waktu masa tuanya itu Dia kan di masa tuanya tuh dia ngelihat ada di koran kalau dia meninggal Tapi bukan dia yang meninggal Oke Nah di koran itu diberitain Alfred Nobel meninggal Oke Dia kan dianggap jadi pengharian Nobel itu sebenarnya dari kekayaannya dia Yang dia dapat dari bentuknya Apa bikin yang namanya bom Oke Buat peperangan Nah di koran yang dia lihat itu Disitu dia diceritakan sebagai sosok yang maksudnya bahasanya tuh Gak baik lah Kayak ngelancurin umat atau ngurusah dunia Oke 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 Nah dari situ dia ngelihat disitu Kok nanti aku meninggal kok aku kayak gini Oke Makanya dia buat yang itu yang namanya penghargaan Nobel Oh iya 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 Dari situ ya akhirnya Akhirnya juga kepikiran Oh berarti Maksudnya kamu pengen dikenal sebagai orang yang punya jasa dan manfaat bagi orang banyak gitu ya Iya Ah baik sekali Semoga lancar ya Amin Di kelas 3 ini Amin Lomba-lombanya dikurang-kurangin Udah dulu cariannya ya Oke Kalau gitu Terima kasih banyak ya Ya Raya sudah hadir ke Edutalk Dan itu tadi temen-temen cerita-cerita seru barengan sama Raya dari SMM Moodya 1 Yogyakarta Semoga bisa menginspirasi kamu semua Dan pastinya sampai ketemu di Edutalk episode minggu depan Ya